Siapa yang gak kenal dengan Rudy Hadi Suwarno? Nah, pada tahun ini Rudy Hadi Suwarno School menampilkan pagelaran hasil karya 16 hairdresser dan make-up artis yang terdiri atas 7 siswa diploma rambut dan 9 siswa diploma make-up dalam bentuk hairdo and make-up bridal show yang akan ditampilkan berkolaborasi dengan para model ibu kota dan fashion designer tanah air. Juga festival City Link Mall sebagai pendukung tempat acara. Rudy Hadi Suwarno School merupakan lembaga pendidikan non-formal di bidang tata rambut dan kecantikan yang telah berdiri sejak tahun 1968 dengan basis kurikulum pendidikan paket program diploma dengan masa pendidikan selama 9 bulan yang diakini akan menjadi basis yang diimpikan untuk menjadi hairdresser handal dan sukses dalam bidang tata rias rambut dan kecantikan. Pemirsa tentunya sore ini di festival City Link seru banget tanggal 2 November ini. Waduh acaranya luar biasa bisa kita lihat ya crowd ini rame karena lagi ada graduation 2014 untuk Rudy Hadi Suwarno School. Ini luar biasa ada demo untuk bridal, make-up, cutting untuk manekin dan lain-lain sebagainya. Lihat tadi para finalisnya. Aduh karena kita tidak pakar dalam bidang rambut make-up juga. Kita tidak tahu siapakah pemenang-pemenangnya karena semuanya bagus-bagus. Dan yang pasti di Rudy Hadi Suwarno School ini 9 bulan kita belajar-belajar setiap harinya. Satu hari itu 3 jam. Jadi untuk pemirsa televisinet.com, belajarlah di Rudy Hadi Suwarno School. Karena disinilah tempat yang baik sekali untuk meneruskan bisnis-bisnis bidang kecantikan. Hari ini kita di Festival City Link dalam rangka melaksanakan graduation day dari murid-murid sekolah Rudy Hadi Suwarno yang di Bandung. Sekolah kami yang di Bandung ini sudah berdiri lebih dari 10 tahun. Dan setiap tahun ada 2 kali kami mengadakan acara serupa. Di mana dalam acara graduation ini kami melepaskan murid-murid yang sudah menyelesaikan program diploma 9 bulan. Di mana mereka belajar mulai dari dasar. Kemudian yang paling dasar adalah basicnya. Kemudian yang kedua adalah commercial hairstyle atau rambut yang bisa dijual di salon. Dan yang ketiga adalah kelas di mana mereka belajar untuk tatanan rambut dan makeup yang lebih artistik. Tujuannya agar supaya selain mereka ini terampil bekerja di salon, mereka juga bisa menjadi hairstylist dan makeup artist yang bisa bekerja untuk panggung. Baik untuk fashion show maupun untuk kegiatan-kegiatan lain di atas panggung. Kami juga akan memilih the best haircut, the best color, the best sanggul atau upstyling, dan the best brighter makeup. Diharapkan dengan acara seperti ini di mana kami memilih juara-juaranya, ini akan memacu murid-murid kami untuk belajar lebih baik dan lebih kiat. Saya membuat potongan asimetris dengan sebelah kanannya panjang sebelah. Setelah itu, setelah dipotong, yang sebelah kirinya lebih pendek. Setelah dipotong, di cutting, baru saya warna dengan warnanya brown apa, warna gold. Setelah udah gitu dibleaching, dua kali pembleachingan. Terakhir saya pakai material koreal 6VM. Dan hasilnya seperti ini, seperti yang ada di menu queen saya. Terima kasih telah menonton!